Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa, gimana pun Anda berada Kali ini kita masih berada di area Desa Kelampisan, Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Dan kita akan melakukan sebuah perjalanan Kita berada di sebuah kuah yang selisip dengan kuah ketek Semoga jalan-jalan kita hari ini Atau perjalanan kita hari ini diberi kelancaran dari Yang Maha Kuasa Tentunya jangan lupa selalu suka channel kami Bersama Yatimul Yanyu, channel Kediri Raya Oke Pemirsa, sebelum Oke Pemirsa, sebelum kita Menuju ke kuah ketek Kita disukukan dengan Sebuah Tempat atau Sebuah Lokasi yang mana tempat ini Juga Ternyata Dikeramatkan oleh Suatu agama lain Dan yang jelas semoga Kedirian kita di Semua kuah ketek ini Tidak Mengganggu Aktifitas beliau Tentunya masih bersama Jatimul Yanyu, channel Uang Kediri Raya Dan kita Di samping kanan kiri kuah ini Terdapat Beberapa tanaman ya Atau kita Memang berdiri Sepitri Seperti bukit Misalnya Kita Coba untuk masuk ke dalam Dan ini kita Juga Tak lupa mengucapkan Assalamualaikum 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 Semoga Perjalanan kita hari ini Diberi kelancaran Dari Yang Maha Kuasa Oke pemerintah Kita Sebelum masuk Ke Gua Ini Kita Masih Disukukan kembali Dua Pigora Atau Dua Gapuro Kalau boleh bilang Ini Dua Gapuro Terbuat dari bambu Dan ternyata Ini sangat Benar-benar alami Menurut saya Jadi kalau kita Melihat Suatu pohon Kalau sudah Diikat Dengan sebuah Hitam putih Itu menandakan Keasnya pohon itu Sangat dikeramatkan Jadi untuk kita semuanya Memang harus Lebih berhati-hati Untuk Memasuki area Seperti ini Bambu saya Oke kita Coba Untuk Turun ke bawah Bambu saya Kita coba Untuk turun ke bawah Dan Semoga Perjalanan kita Hari ini Diberi Diberi Kelancaran Dari yang Maha Kuasa Dan ini Terdapat Pohon termusi Pemirsa ya Terdapat Pohon termusi Dan ternyata Juga sudah Dikarmatkan Jadi kita memang Harus Lebih berhati-hati Kalau memasuki Area Gini Pemirsa ya Oke kita Masih Mencoba Untuk Turun ke bawah Pemirsa ya Kita masih Mencoba Untuk turun ke bawah Jadi Kalau para Pemirsa semuanya Ingin berkunjung Kesini Ya ini Bisa Datang Di Area Dusun Sayerjo Ini masih Masuk Dusun Sayerjo Desa Kelampisan Kecamatan Gendangan Kabupaten Kediri Dan kita Coba Untuk Ke bawah Pemirsa ya Ke bawah Pertemukan Dengan Seorang Bapak Ini Oke Disamping Sebelah Kua ini Kita Disukukan Dengan Suatu Perjalanan Yang sangat Luar biasa Sekali Dan sangat Indah Sekali Pak Kota Merkau Pak Amit Oke Pemirsa Kita Coba Untuk Mereview Dan Disamping Kanan Kiri Ini Memang Terdapat Beberapa Beberapa Tanaman Juga Ini Tanaman Tidak Agar Setuja Kolam Dan Pakar Pakar Yang sangat Indah Sekali Pemirsa Yang sangat Indah Sekali Oke Dan Disini Terdapat Beberapa Patung Beberapa Patung Yang Luar biasa Sekali Dan Inilah Suatu Yang ada Di Buah Kita Ini Terdapat Kita Pasung Pak Dan Kita Sebenarnya Kita Menitapkan Ini Inilah Suasana Sumber Ketek Buah Ketek Tapi Emang Inilah Terdapat Beberapa Parasasi Terdapat Beberapa Parasasi Ini Mengambarkan Anggodo Sang Anggodo Ini Sudah Memang Ini Sering Kali Atau Dibunakan Warga Suka Untuk Melakukan Ritual Melakukan Ritual Inilah Suasana Yang ada Di Sumber Ketek Dan Sangat Luar Bisa Sekali Disini Terdapat Beberapa Terdapat Kolam Ini Ada Bebatuan Lama Punta Kita Nanti Tuga Akan Menjuta Mungkin Merisak Atau Turun Kebawah Ini Disini Terdapat Batuan Lama Misalnya Dan Disini Terdapat Batu Batu Lama Yang Memang Benda Pindah Lama Dan Kita Masih Pertama Dati Meliani Channel Luang Kebira Raya Ini Yang Dibilang Tadi Ini Akhirnya Sekali Dan Kalau Anda Menjuta Sini Anda Melalui Area Pertawan Area Pertawan Ini Area Pertawan Ini Terbatas Batu 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 Yang Yang Katakan Tadi Kalau Kita Jogja Nanti Lepin Dekatkan Ini Dekat Ini Dekat Ini Dibangin Tahun 2019 2019 Kita Memang Lebih Terjah Dekat Dekat Ini Kita Bermen Mas Dekat Yang Menemani Saya Ini Dekat Disana Kemudian Kita Dekat Disana Dan Ini Terdapat Sumber Air Yang Terdapat Beberapa Ikan Dan Saya Ini Batu 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 Penuk Ini Terdapat 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 Sangat Bagus Sali Bagaimana Memang Patut Patut Jangan 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 memang harus menghargai orang-orang terjahul kita pemirsa ya orang-orang terjahul kita kita coba nanti kita coba akan menuju ke sana ya ke arsipan sana tapi sebelumnya kita memang harus selalu mengisih umat pada semua makhluk yang ada disini disini juga terdapat patung yang cukup aneh misalnya patung yang cukup aneh sekali disini terdapat dua patung yang sangat beda ini kalau kita pandang lebih mendetail ini ini seperti patung anggota ini sama kita terus ke merimsa disini ya kita lebih berhati-hati misalnya karena memang kebasaran suatu bangsa itu terletak sebagaimana bangsa tersebut menghargai sejarah atau menghargai pahlawan sebelum kita kita akan coba untuk turun dan tapi disini tidak memimpinkan turun disini kita harus melewati suatu jalur pemimpin melewati suatu jalur dan semoga kita dibeli pelancaran selatan hari pemimpin ya kecaran untuk tidak mungkin untuk melewati untuk memimpin dan lebih berhati-hati ini ini kita berhati-hati dan kita coba untuk mereview lagi ke tempat yang mana ya ke tempat yang lain dan ini area kanan kiri yang ada di sumber ketek oke kita coba untuk meringsak lagi atau jalan ke turun ke bawah tapi kita harus melalui jalan sini menurut saya menurut jalan sini dan untuk para pemirsa semuanya jangan lupa untuk selalu support dan kami agar bisa lebih berkembang dan bisa bermanfaat untuk para pemirsa semuanya oke ini pemirsa kita sangat berhati-hati sekali disini ini ada beberapa batu tapi cukup unik sekali seperti ukir tapi memang kalau kita tidak mendekat ya kita tidak tahu bermanfaat tapi kita harus selalu waspada dan tak lupa mengucapkan Assalamualaikum 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 inilah sumber yang ada disini ya sumber yang ada disini dan batu-batu ini sangat unik sekali kita coba untuk lebih melekat ini batu tapi seperti ada ukiran terkertung dan ini dibisahkan dan ini terdapat beberapa pecan ini memandakan bahasa disini dulu itu tempat seperti pemujaan atau tempat beristirahatan kita coba lagi ini yang saya katakan tadi batu-batu ini sekali dan digunakan oleh warga untuk melakukan sebuah ritual dan kita percaya hingga semua adalah kebesaran dari pencipta dan kita wajib menjaga dan melestarikan benda-benda seperti ini jadi menestarikan dan ini kalau kita lebih dekat batu yang diuding sana yang mengarah ke sini seperti sebuah gambar menurut saya tapi memang kita harus berat menurut saya lebih ekstra hati-hati disini itu betul lebih berhati-hati dan disana seperti batu mahkota itu seperti bentuk mahkota oke mati pertama dati meliyanyu dan lewang dati raya yang mana seperti yang katakan kebesaran satu bangsa itu terletak sebagaimana warga negara menghargai jasa-jasa pahlawan sebelum kita oke kalau kita ini kembali lagi kalau tadi kita disana disana itu patungnya tadi ya patung yang saya katakan itu patung sang anggota semuanya itu sang anggota dan ini terdapat aliran mungkin dibelakang bagi air ini maka problem saya dan kita mata ini adalah terdapat sumber air yang majan sekali dan ini terdapat beberapa ikan ya terdapat beberapa ikan yang memang di sini ya ini kalau kita ngomong real ini kalau kita bilang ini jauh dari air mata sungai tapi ternyata disini ada ikan seperti yang kita lihat itu itu ada ikan-ikan ya seperti ada ikan disini jadi ini menurutkan pastinya suatu kebesaran Tuhan ya kita mau lebih berada disini dan ini pemirsa ya terdapat batu kuno atau batu merah kuno yang sangat besar besar sekali pemirsa ya batu yang sangat besar sekali dan ini terdapat seperti di dalam pemirsa ya itu juga batu batu merah kuno inilah yang saya katakan bahasanya kebesaran suatu bangsa terletak sebagaimana kita sebagai warga untuk ini untuk menghormati para sesuatu kita oke kita masih berada di area Desa Sarjo Desa Kelamisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri dan kita berada di tepi kolam tepi kolam ya seperti tepi kolam dan disana banyak sekali atau ada seseorang nanti sebentar kita bisa ajak untuk ngobrol tentang tempat impon saya semoga beliau berkenan dan kita coba untuk menuju ke sana tapi jalan 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 saya oke ini juga semoga di bismillahirrahmanirrahim oke kita selain ini terdapat jaga ikan ikan besar sekali disini ya ikannya sangat besar sekali dan beberapa sumber air melalui sumber alam saya ini terdapat beberapa ikan kita masih berada di area waketek atau sumber kedek yang ada di disun Sarojo desa kelampisan kecamatan kandangan kabupaten kediri dan ini memang terdapat ikan-ikan besar ya kita coba untuk santai sebentar disini santai sebentar disini dan inilah pemandangan alam yang sangat alami sekali di tempat saya oke ini memang kita masih berada di area sumber kedek atau guagetek yang ada di dusun Sarojo desa kelampisan kecamatan kandangan kabupaten kediri oke kita coba lagi untuk merugui ke tempat lain muncul memang disini sangat banyak sekali tempat tempat yang harus kita jaga yang harus kita hormati karena memang disini mungkin juga kita sebagai warga yang terdiri dari berbagai macam suku dan adat budaya nah dan disini kita memang harus menjaga budaya kita dan santara Indonesia jangan sampai punah misalnya oke ini juga terdapat peninggalan lama misalnya ini terdapat peninggalan lama ini ada batu yang sangat mulai sekali dan memang kita harus menjaga dan menghormati benda-benda seperti ini ya oke pemerintah kita kita coba mereview lebih dekat lagi benda ini ada tiga batu besar yang berada di atasnya ini seperti lumpang seperti lumpang dan kita memang harus bisa menjaga kesucian tempat benda jangan sampai dikotori oleh tangan-tangan jahil maka kita lajib untuk menjaga dan melestarikan ya menjaga dan melestarikan benda-benda tersebut dan kita masih berada di areal sumber ini kolam terdapat ikan yang garm mencer merayakannya ini memang besar kita memang harus lebih waspada dan berhati-hati di tempat ini karena memang tidak menutup kemungkinan ini aroma aroma mistisnya atau aroma aroma itu sangat kuat sekali kita lebih berhati-hati dan selalu waspada di tempat seperti ini oke kita masih coba jalan lagi masih di area sekitaran sumber kedai atau yang disebut orang ram menutupnya go kedai dijaga oleh mbah simbahnya dan kita coba lagi untuk mereview kita coba lagi untuk jalan bumi saya ini yang saya katakan tadi pohon radu besar oke yang ada di nomor kedai ini terdapat ikannya sangat banyak sekali ikan ini ikan-ikan pokoknya hari ini sangat beda sekali suasana sangat beda sekali dan ikan harus lebih jernih lebih terimu terdapat ikan-ikan yang alami sekali dan ikan-ikan ini menunjukkan bahasanya sebuah ketenangan berada di sini pemirsa sebuah ketenangan berada di sini dan pajuk hukumnya bagi semua pemirsa untuk kemungkinan yang menghadir di sini bisa ini ada aliran sunyai aliran sumber sumber yang dari arah kabin sumber umur seperti itu sumber 3 dan 3 sumbernya oke kita coba lagi untuk memeriksa ini memeriksa dan tentunya kita masih berada di areal kanan kiri yang ada di sumber ketak ini sangat alami sekali dan sangat indah sekali suasana pemirsa oke kita akan coba jalan lagi kita melalui jalur utama pemirsa ya jalur utama dan kita akan menelusuri seperti apakah kondisinya biaya jalan utama yang ada di sumber ketak dusun Sarirjo desa kelampisan kejamatan kandangan kabupaten kediri oke ini pemirsa sumber yang sangat alami sekali dan wajib kita jaga keasrian sumber tersebut kita kita coba untuk meringsek lagi untuk naik ke atas misalnya kita sayangkan sekali kita sayang sekali kalau kita tidak apa ya kalau kita tidak menjaga keasrian dari alam semesta ini oke kita menuju ke tangga atas misalnya kita coba ke tangga dan kita ini tadi kalau dari sisi atas itu ada kubuk ya mungkin untuk menjaga dan ini seperti di bawah misalnya kita di bawah ini maka kita harus lebih berhati-hati disini masih bersama nyati mulia nyuk channel orang berdiraya kita coba untuk naik ke atas misalnya ke atas dan disini ada randu gembar randu gembar misalnya randu gembar randu gembar 4 ini juga gelasnya sangat dikeramatkan juga kita memang harus lebih jelit dan berhati-hati kalau memasuki ke tempat-tempat tertentu dan kita coba untuk menerima lagi naik ke atas bumi saya oke ini adalah pemandangan yang sangat indah sekali berada di sumber kedai dusun Sararjo di Caklamisan Kejamatan Kandangan Kabupaten Kediri oke dan jauh disana ini juga terdapat seperti tempat sepeda jadi itu parkir sepeda tapi kalau kita memang masuk ke sini itu memang agak sulit karena untuk jalan ini ruda tiga tidak bisa masuk hanya ruda dua yang bisa melalui sini saya ruda dua yang bisa masuk sini oke inilah kalau kita kembali ke atas ya nah keatangan hari-hari dan ini kalau kita sudah berada di atas benar-benar berada di atas oke kita coba untuk melihat kembali ini oke ini kita tidak mungkin masuk karena ini di di kunci memang ini benarnya ini terdapat batu-batu ini ini batu-batu unik yang wajib kita jaga wajib kita jaga ini jangan sampai ini seperti lumpang ya lumpang tapi banyak sekali oke kita akan coba untuk lebih dekat lagi karena ini terdapat seperti apa ya perahu misalnya perahu oke kita ini terlepas banyak sekali banyak banyak sekali oke kita walaupun tidak mungkin untuk masuk tapi paling tidak kita bisa lebih dekat disini nah ini yang wajib kita jaga ini benar-benar kuno ini benar-benar kuno yang harus kita jaga oke dan ini juga sepertinya ada wang wang logam yang apa ya wang logam bolong ya wang logam yang bolong ya oke kita masih bersama menjati mulia channel uang gede raya dan kita berada di sumber ketak pemirsa ini yang sangat bagus kita jaga kerestariannya jangan sampai ini ada tangan jahil mengusik tempat tinggulan saya kita wajib menjaga dan merestarikan peninggalan dari yang menguasai pemirsa ini kita coba lebih dekat lagi ini benda-benda lama ya benda-benda lama dan itu juga ada pilar untuk melakukan sesuatu mungkin sembahyang atau apa tapi yang jelas memang kita harus menjaga ketelustarian tempat tersebut oke kita coba lagi untuk nah coba lagi untuk ke tempat lain ke tempat yang mana disini juga sangat sakra sekali ya dan ini suasana sudah sore suasana sudah sore oke keindahan disini sangat indah sekali dan sangat disayangkan kalau tempat ini sampai ada tangan-tangan yang kurang bertanggung jawab memasuki area seperti ini dan ini kita memang terasa nyaman sekali disini ya terasa nyaman sekali dan ini memang wajib bagi kita semuanya untuk menjaga dan pemirsa disini juga ada tempat area parkir ya kalau mungkin kita mau bersiterahat disini ada tempatnya untuk bersiterahat menurut saya untuk bersiterahat oke kesempatan hari masih bersama Nyatik Mulienyu channel Wong Kediri Raya tentunya sangat indah sekali pemanangan disini menurut saya sangat indah sekali dan juga sangat kita sayangkan kalau kita sampai melupakan tempat tempat seperti ini dan tak lupa memang disini masih di area persawan atau di area memang ladang kalau orang saya orang mengadang tapi ini di sawam saya dan inilah suasana sore hari disini ya suasana sore hari kita berdata di areal Jumber Kedek yang ada di Dusun Sarirjo Desa Kerampisan Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri Oke Demikian Jalan Jalan-Jalan kita berada di Gua Ketek atau Sumber Ketek tentunya semoga ada manfaatnya untuk para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada dan jangan lupa untuk selalu kesempatan kami dengan cara like komen dan subscribe share bila perlu ke media sosial Anda akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi